Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Ganesa muncul untuk menyelamatkan Subot dari serangan Gianari. Gianari berkata, jadi andalah yang telah mempengaruhi putra saya. Gianari maju ke depan dan berkata, dan sekarang Anda di sini untuk berceramah tentang kebohongan Anda. Ganesa berkata, tidak ada kebohongan, saya di sini untuk menunjukkan kebenaran dan inilah saatnya untuk memberi Anda pelajaran Gianari. Saya memberi Anda kesempatan untuk mengambil jalan yang benar dengan membebaskan diri Anda dari kebencian dan kekerasan. Saya ingin para dewa dan iblis mengakhiri permusuhan mereka. Putramu berusaha meyakinkanmu berkali-kali. Gianari, tetapi matamu tertutup oleh balas dendam. Bagaimana Anda bisa melihat kebenaran? Anda tidak hanya mengolok-olok para dewa. Anda telah menjadi raja yang sembrono, suami yang sombong dan ayah yang kejam. Raja yang jahat dan sakit sepertimu hanya pantas mati sekarang. Sekarang aku tidak bisa memaafkanmu. Gianari marah mendengar itu dan mengeluarkan pedangnya. Gianari kemudian melempar pedangnya ke arah Ganesha. Tapi sebelum pedang itu mengenai Ganesha, Musagji menangkap pedang itu dengan ekornya dan mematahkannya. Gianari terkejut dan berpikir bagaimana ini mungkin. Ganesha kemudian turun dari Musagji dan hentakan kakinya membuat dunia bergetar dan tanah retak hingga Gianari menjadi berdiri tidak seimbang. Gianari berpikir langkah kakinya menyebabkan tanah menjadi retak. Ganesha berkata, Anda akan dihukum untuk tindakan Anda. Ganesha kemudian menggunakan belalainya untuk menghisap Gianari. Gianari berusaha bertahan tapi tetap dia tersedot ke arah belalai Ganesha. Ganesha kemudian menangkap Gianari dengan belalainya dan menghantamkan Gianari di sebuah batu besar berkali-kali hingga dia merintih kesakitan. Ganesha kemudian melempar Gianari ke tanah dan menginjak tubuh Gianari. Ganesha mematahkan kedua tangan Gianari dan menghisap kedua tangan itu dengan belalainya. Gianari merintih kesakitan karena telah kehilangan kedua tangannya. Saat Gianari berusaha untuk bangkit, Ganesha memukul dada Gianari hingga tulang dadanya remuk dan mati. Subot sedih melihat kematian ayahnya dan berpikir, Ayahku telah meninggal dan itu menyakitkan untukku. Tetapi dia tidak mendengarkanku. Kalau tidak, dia akan tetap hidup. Di kailas Kartikya berkata, Ayah, Ganesha mengambil wujud maho darah dan membunuh iblis itu. Dewa Surya berkata, Ya Tuhan Kartikya, Prabu Ganesha telah menyelamatkan kita dari bahaya yang besar. Dewa Agni berkata, Sekarang kita bisa berterima kasih padanya dan kembali ke tempat kita. Dewa Baruna berkata, Ya, Gianari si iblis sekarang sudah mati. Mahadewa berkata, Belum, bahaya masih ada. Saat itu Dakini, istri Gianari, kembali dan melihat suaminya telah mati mengenaskan. Dakini terkejut dan berkata, Tuanku, Tuanku. Dakini menangis di depan jasad suaminya. Melihat itu, Ganesha kemudian menyembunyikan wujud maho darahnya. Dakini dengan marah melihat Ganesha dan memanggil saudaranya Arna Lasur. Dakini berteriak, Saudara Arna Lasur. Para dewa terkejut melihat Dakini berteriak dan Kartikya berkata, Ayah, siapa yang dipanggil oleh Dewi Dakini? Siapa Arna Lasur? Mahadewa berkata, Dewi Dakini telah memanggil saudara angkatnya Arna Lasur. Ini pasti terjadi Kartikya. Kartikya berpikir, Ganesha masih marah dan Dakini memanggil iblis lain. Mungkin akan membuatnya semakin marah. Saat itu petir menyambar-nyambar dan Ganesha berpikir, Siapa ini? Siapa yang akan datang ke sini? Ganesha melihat gunung merapi mengeluarkan lapar pijarnya. Dakini berpikir, Sekarang saudaraku Arna Lasur akan membalas kematian suamiku dengan membunuhmu, Ganesha. Saat itu Arna Lasur sedang berjalan ke arah Ganesha dan langkah kakinya membuat tanah terbakar. Subot berpikir, Apa yang telah Anda lakukan ibu? Anda telah memanggil paman Arna Lasur. Arna Lasur tiba di sana dan tepat di belakang Ganesha. Ganesha berbalik dan melihat iblis yang penuh dengan api. Ganesha berpikir, Siapa dia? Melihat saudaranya datang, Dakini bangkit dan berkata, Saudara Arna Lasur, Saya memang menyebutkan sebelumnya bahwa Ganesha bisa menjadi ancaman bagi suami saya. Ketakutan saya menjadi kenyataan. Lihat betapa kejamnya dia membunuh suami saya. Lihatlah dia. Arna Lasur berkata, Saudari Dakini, Sekarang aku di sini. Aku akan membalas kematian suamimu. Kartikya berkata, Siapa Arna Lasur? Dan mengapa dia ingin membalas kematian Gianari yang jahat itu? Aku akan membunuhnya sekarang. Mahadewa berkata, Anakku Kartikya, Saya yakin Ganesha bisa menangani Arna Lasur. Sri Narayan berkata, Ya Kartikya, Ganesha sangat marah sekarang. Jika Anda kehilangan ketangan Anda saat ini, Maka itu akan menjadi kekacauan. Tenanglah Kartikya. Saat itu Subot berkata, Ibu, Apa yang telah Anda lakukan? Dakini dengan marah berkata, Subot, Anakku, Saya tidak akan membiarkan Anda ikut campur dalam hal ini. Arna Lasur berkata, Adikku telah memberitahuku bagaimana kau menggunakan sihirmu untuk mempengaruhi kepenakanku. Ganesha, Anda mahir dalam sihir dan saya menyadaranku. Tetapi Anda juga seorang pembunuh. Anda telah membuat saudara perempuan saya menjadi janda. Anda telah mengambil nyawa ayah keponakan saya. Saya akan menghukummu karena ini. Saya akan membunuhmu. Ganesha dengan marah berkata, Apakah Anda akan menghukum saya? Maju ke sini. Saya akan melihat bagaimana Anda menghukum saya. Arna Lasur tertawa dan berkata, Ganesha, Sepertinya kamu tidak menyadari kemampuanku. Arna Lasur kemudian mengangkat tangannya dan Lapa Pijar menetes dari tangannya. Dan tetesan itu menciptakan banyak sekali iblis Lapa. Iblis-iblis itu kemudian berjalan untuk menyerang Ganesha. Subot berpikir, Paman telah menciptakan iblis-iblis Lapa dan Prabu Ganesha harus menghadapi mereka. Melihat itu Ganesha kemudian mengeluarkan kedua kapaknya. Ganesha berkata, Arna Lasur, Kejahatan mungkin memanggil kekuatan besar tetapi saya akan selalu mengakhiri kejahatan. Ganesha kemudian menghancurkan iblis-iblis Lapa yang berusaha menyerangnya. Arna Lasur terkejut karena semua iblisnya telah dihancurkan oleh Ganesha. Subot berpikir, Itu benar, tidak ada makhluk yang dapat berdiri di hadapan Prabu Ganesha. Arna Lasur berkata, Pertempuran baru saja dimulai Ganesha. Akhir anda sudah dekat. Ini dia, lawan ini. Arna Lasur kemudian berteriak dan percikan Lapa yang keluar berubah menjadi prajuritnya. Melihat itu Ganesha menggunakan belalainya dan meniup mereka semua hingga hancur. Arna Lasur berpikir, Menakjubkan, Napasnya membuat kekuatan seperti itu. Ganesha berkata, Saya memperingatkan anda Arna Lasur. Saya sedang marah. Saya tidak akan memaafkanmu. Jadi, jangan berjalan di jalan yang sama seperti yang dilakukan Gyanari. Masih ada waktu. Kembalilah dengan selamat. Atau kau tahu apa yang akan menantimu Arna Lasur. Kartikya berkata, Ayah, dari semua dewa, Ganesha adalah yang paling lembut. Hatinya sangat berbelas kasih. Namun kemarahan seperti itu ada di dalam dirinya. Mahadewa berkata, Anakku Kartikya. Ganesha sangat marah karena Gyanari mencoba menyakiti penyembahnya yang tercinta Subot. Kemarahan Ganesha adalah akibat dari tindakan itu. Saat itu dah kini berkata, Saudaraku, Saya telah meminta bantuan anda. Penuhi tugasmu. Penyihir ini, Ganesha telah membunuh suamiku. Anda harus menghukumnya. Mendengar itu Arna Lasur kemudian mengeluarkan senjatanya dan berkata, Saya tidak datang ke sini untuk kembali, Ganesha. Saya di sini untuk membunuhmu. Ganesha berkata, Apakah kamu akan membunuhku? Kamu berani mengatakan itu. Datang dan lihat sendiri. Arna Lasur kemudian berjalan ke arah Ganesha dengan menyeret senjatanya. Saat Arna Lasur mendekat, Ganesha mengeluarkan pedangnya dan menahan serangan Arna Lasur. Mereka kemudian beradu kekuatan dan saling mendorong. Ganesha dengan semua kekuatannya kemudian mendorong Arna Lasur hingga dia terdorong mundur. Arna Lasur terkejut dan berpikir, Dia mampu mendorongku dengan sekali hentakan. Arna Lasur berkata, Ganesha, tidak peduli. Aku akan membunuhmu hari ini. Arna Lasur kemudian mengeluarkan kekuatannya. Dan Lapa Pijar yang membara menyembur ke arah Ganesha. Melihat Lapa Pijar itu menyembur ke arahnya, Ganesha kemudian menahan serangan Arna Lasur dengan kedua tangannya. Kartikya berpikir, Iblis jahat ini menggunakan tipu daya untuk menyerang Ganesha. Poyangnya. Tabi. Poyangnya. 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 Terima kasih.